Oke halo, sahabat jeep! Sekarang kita mau tes mobil Om Roy Ini yang lift kit 4 inch, sudah full banget Gak cuma lift kit aja Tapi pedal gear juga diganti High steer knuckle juga diganti Gintip-dikit ya bagian bawahnya ya Jadi aku sebenernya mau tes sih Di jalan tau sama Sebi Kayak biasa Ini kakinya udah lengkap banget, rompernya dragling, track bar Semua lengkap Ada shock steer juga dari Vogue ATS Yang warna orange Ini kamu bisa lihat Shocknya juga udah pake Vogue Bahannya udah lebih besar dari BFG Ukuran 37 x 12,5 x 17 Telaknya metode Sebelum kita tes, kita cek dulu Untuk setelan dari shocknya Gitu ya Udah siap Mas, Sebi? Ayo! Let's go! Oke halo, sahabat jeep! Ini dia sekarang sama Sebi Seperti biasa Kira-kira selagi mobil Mobil yang kedua Ini mobil yang lift kit, 4 inch Full dari Teraflex Sampai dengan Ada tambahan tuh kayak High steer knuckle Terus Bull John juga Itu udah ganti Sama banyak sih, kalau ini udah full banget Arapnya juga ada, limitless strapnya ada Dragling outer track bar tuh udah pasti banget Dan tambah juga dari shock steer Yang ada POPAT S Yang ada pilihan ya Nah, sekarang sama jeep Kita lagi tes Ini speedometernya yang pake Yang gedenya tuh, dia pake MPH Pake mil per hour Tapi tetep di bawahnya tuh ada Berita cepat meter apa Sekarang bikin cepatan 100 Tadi juga masih bersempat Setel-setel untuk shock steer Karena tadi steer yang naik Berapa klik mas? Tadi berapa klik? Ini tadi mentok balik aku klik sih Biar aku lebih patuh dulu Tapi berasal-rasanya 73 klik rasa-rasanya Oh, 53 ya Berasal-rasanya Memang shock shock Di jaraknya Lebih gini Lebih gini Terus sayangnya Enggak mintaan genjot sih Penuh, penuh sama jeep Coba baliknya ya Penjalanannya udah penuh Setelah 2 sekarang Kita udah ganti juga Final Gear ya Kita udah ganti juga Kita pake Yocon yang 488 Jadi serai Dari Terasain lead fullnya itu Itu juga Terasain dari putaran si Final Gear Berarti ini udah di profile mode dulu juga Kelaren Sekarang kita udah di track kedua Arah balik ke banknya lagi Kita lihat nih Tunggu terlalu Tunggu terlalu Tunggu terlalu shocknya Mau naikin lebih keras sedikit sama Oh shock Tunggu baju Jadi Mas Eddie turun Dia mau setel Ukuran Shocknya Kayak mau disamain Mungkin 3 sampai 5 klik ya Kita turun aja Barang-barangnya Setelah Saat 場 Masih selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya itu dari tingkat kenyamanan kalian aja sih dari tingkat kenyamanan kalian berkendara kalau kita settinginnya itu sesuai dengan karakteristik dari beyond Egyptnya sendiri sih senyamannya sebenarnya kadang-kadang penggunaannya beda-beda nih ada yang pake buat off-road ada yang juga buat pake harian juga beda-beda plus bobotnya jangan lupa dihitung juga nih kayak penggunaan member-member udah besi terus tambahan bukan serba harus dihitung ini tadi di Cepay 30an tarikan atasnya udah jelas karena dia udah ganti jangan lupa jadi putaran rodanya itu lebih dapet traksi itu lebih main sayang rapi masak balas awang men dengerasnya kan sama ya jadi enak plus 40 masih dapet deh bisa wajib cuman karena jalanannya rampai dan jangan terlalu ngumput sih si bahaya balik ya nggak ada apa coba enak sih atasnya enak banget ini anteng banget tuh tapi ini di speedo mentok 160 ngerti ini mobil yang lain itu 100 lawat ini sudah pacarnya mentok larinya ya 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 yakin sih bisa sih nggak mentok larinya soalnya kayaknya tadi ngerasainya juga napasnya masih panjang sih jauh kayak masih jauh 160 up ini mobil masih dapet udah enak udah sedikit dari 80 masih cek jangan lupa dia ada bandnya itu ukuran 37 misal wajib 12,5 Rm17 kakaknya BF2 Trits velaknya dia kakaknya mentor yang Rm701 nah jadi buat kalian nih yang mau modifikasi contoh mobil kayak ini ya jadi kalau kalian udah blipkit itu di atas ya 3 lah minimal 3 inch itu harus banget kalian ganti yang namanya tuh final gear biar putaran roda tuh maksimal dan nggak merusak si gear standar dari jeep kalian karena kalau belum ganti pilnya cepet rusak putaran roda berkurang mobilnya berasa lemot kalau udah nyerupa kalau udah ganti di prokal modu lagi jadi mesin ngebacanya sebenernya kayak apa speedometer juga jadi gak error jadi bacanya tuh bener-bener real time enggak oke sih paling tinggal setel apalagi maset setelnya masih miring sama mungkin moduinya kurang kurang keras ini di lari 80 ke 100 tuh ada berasa sedikit tapi justru ke atasnya tuh anteng banget mungkin kurang kurang anteng dikit sih kurang apa namanya terlalu kendor gitu oke sahabat jeep ini gue kasih lihat buat tampilan sekelilingnya seperti apa ya nah jadi ini dia yang udah di lift kit 4 inch sebenarnya 37 ini lift kitnya nih ini shock yang aku bilang dari tadi nih sahabat jeep tuh seperti ini yang kita setel tadi 3 setel 3 klik 3 klik terus anginnya juga biasa bisa di setel setel lagi tabungnya dia lebih besar jadi nitrogennya bisa diisi lebih besar shocksteernya juga ini dari POCATES jadi kombinasi ya tapi lebih banyak dominan tuh pake teraflex bandel jir ini udah ganti 1 sama 8 nah ini tampilan dan belakang dari jeepnya nafot dia juga udah ganti kita intip ke bawah dikit nah sampe selang-selang rem dia juga udah ganti karena udah masuk dalam 1 paket lift kitnya so buat temen-temen yang mau lift kit kayak gini juga langsung aja di instagram atau kontak tim marketing kita dan yang pasti setiap semua mobil yang udah di lift kit di pin ini di jeep pasti kita selalu tes dan kalo misalkan tes pertama gak nyaman kita tes ulang lagi kita setting-setting bagian kaki-kakinya terus kita tes lagi tes kedua kalo masih gak enak kita setting lagi tapi harusnya minimal di tes kedua itu lebih banyak pokoknya sih karena kita udah tau settingan yang pas untuk mobil udah roja sahabat jeep sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati